Pemirsa menjadi petani kota tanpa harus membagi waktu seutuhnya merawat kebun adalah impian bagi semua masyarakat perkotaan, betul tidak? Nah, sosok yang akan kita wawancarai hari ini, dia berhasil merealisasikannya. Jadi dia membuat kebun hidroponik dengan sistem otomatis tujuannya jelas untuk mengurangi intervensi manusia. Lalu seperti apa perjuangannya hingga bisa diterima di mancanegara? Kita saksikan di sini, di People and Inspiration, bersama Rehan Hadisaputra. Menjadi petani kota kini menjadi salah satu profesi idaman masyarakat kurban, khususnya kalangan milenial. Namun, kebutuhan waktu yang tidak sedikit untuk merawat tanaman menjadi hambatan tersendiri. Raihan Hadisaputra, mampu mengatasinya, alumnus universitas di Australia ini menciptakan sistem otomatis untuk merawat kebun hidroponik hingga mengurangi intervensi manusia dalam perawatan. Hasilnya, petani kota milenial ini mampu memasuk sayuran hingga pasar luar negeri, tanpa harus menghabiskan waktu merawat kebun. Pemirsa, kita sudah bersama dengan Rehan Hadisaputra. Dan ini kita sudah di perkebunannya, ya kan? Nah, ini ada sayur apa saja nih, Bro Rehan, di sini? Ya, jadi kalau saya di Vila Duta, Pam, kita nanam berbagai macam selada. Macam-macam ya, sayur ya? Untuk selada sendiri saya tanam ada lebih dari 10 jenis. Lebih dari 10 jenis? Oke, yang di depan ini ada apa saja? Nah, kalau untuk yang di sini, saya ada kale, ada mizuna, baby pakcoy. Baby pakcoy, ketemu di restoran, sering ketemu di restoran. Oh, mizuna, ini kalau di Singapura nih, sekilonya bisa 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Kalau dirupiahkan ya? Ya. Ya udah, kalau gitu saya bawa dulu. Bercanda. Bro Rehan, jadi sebelum lebih lanjut tentang karya Anda, tentang apa namanya, sistem perkebunan otomatis, saya mau tanya dulu nih, apa yang melatar belakangnya Anda sampai Anda memutuskan, mengambil profesi, kalau saya bisa bilang, petani modern. Petani millennials. Ya, jadi awalnya. Apa sih yang melatar belakangnya? Ya, awalnya saya bercocok tanam. Awalnya ini karena... Karena cocok? Ya, ingin membantu ayah saya. Oh, oke. Jadi dulunya, beberapa tahun yang lalu, beliau kena penyumbatan jantung. Oh, oke. Ya, jadi waktu itu kita sudah konsultasi, gimana sih caranya supaya untuk mengurangi tergantungan obat. Jadi, kata dokter nutrisi, cobalah mulai merubah pola makan. Oh. Gitu. Nah, dari situ beliau belajar mengikuti apa yang dokter nutrisi katakan. Jadi, kalau kata dokter nutrisi, ya, itu dianjurkan setiap hari makan raw food. Dalam arti sayur-sayuran yang tidak diolah. Nah, cuman kalau kita bicara enam tahun, tujuh tahun yang lalu, cari sayuran itu yang kualitasnya bagus susah. Iya, 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 iya. Itu yang menginspirasi saya untuk coba pertanian hidroponik. Karena sistem hidroponik itu mudah sebenarnya. Jadi, dimanapun kita bisa menanam sendiri. Panas ya. Itu kipas nyara sendiri itu. Oh, keren banget nih perkebunannya ya. Panas ya lah sendiri ya. Panas ya lah sendiri. Tapi, bermula dari situ, dari masalah bokap, dari masalah papa, waktu itu yang harus makan makanan sehat. Akhirnya, Anda mulai berpikir gimana caranya bisa mendapatkan sayur-sayur yang baik kualitasnya dengan cepat, dengan mudah kita. Akhirnya bikin seperti ini. Iya. Nah, tapi kalau mau tanya dulu nih, lebih jauh lagi, kita balik dulu, flashback. Sebetulnya, saya dengar Anda ini kuliahnya di Wales, Australia. Iya. Itu di mana? Jurusan apa waktu itu? Jadi, dulu saya S1, saya ambil jurusan akuntansi. Akuntansi? Iya, di Malaysia. Kemudian setelah selesai, saya lanjut program S2 di Sydney New South Wales University. Itu saya ambil keuangan. Aduh, jauh banget, Pumir. Accounting, ya kan? Keuangan. Sekarang jadi petani. Tadi gimana nih, ketika memutuskan untuk jadi petani? Gimana nih? Sementara belajarnya beda. Belajarnya beda. Ada hubungannya nggak sih? Ada dari sekolah jauh-jauh, ya kan? Kesini jadi petani juga. Ada ilmu yang diserap nggak sih? Ada dong. Ada yang diterapkan, kemudian setelah belajar. Ada dong. Seperti apa? Ya, maksudnya, semua pelajaran itu adalah yang kita ambilkan. Jadi, mau belajar akuntansi, keuangan, atau cooking sekalipun, gitu kan? Pasti semua ada hikmahnya lah. Karena kan namanya kita belajar kan terus-terusan. Jadi, maksudnya sekolah apa, belum tentu kita kerjanya apa, profesinya apa, kan? Tapi akhirnya ilmu yang didapat bisa diaplikasikan juga di... Ada lah. Bisnis ini. Kalau bisa tahun. Misalnya, kalau misalnya kita belajar bisnis, kita pasti diajarin namanya negosiasi, berhitung, hitung costing. Itu applicable banget dong di kebun. Ya, kalau nggak gimana kita nentuin harga jual? Oke, 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 oke. Berapa modal kerja yang kita butuhkan? Keketauan di kebun. Ya, 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 ya. Nah, tapi sejauh ini, apa tantangan yang bro rehan sendiri kemukan ketika berbisnis? Semua itu masih kita, semua petani kebanyakan, rata-rata masih kesulitan untuk mencari pasar yang tepat. Jadi, bisa produksi nih. Bagus misalnya hasil produksinya. Tapi dijualnya kemana? Oke. Harganya berapa? Gitu. Karena kalau kita bilang memproduksi sayur, semua orang kan bisa. Tadi mau di pekarangan rumah juga bisa kan? Nah, jadi itu ya kita pintar-pintar lah. Kita mencari celah di situ. Jadi di situ paling ya? Iya, itu seninya kan? Tantangannya. Itu tentunya. Bikin semangat justru. Itu dong. Oke. Gimana ini caranya kita habis bikin kebun? Supaya kebun nggak nganggur nih, maksudnya jangan kosong. Pasarnya lebih jelas gitu. Iya. Itu gimana caranya? Siap. Kita akan ngomong pasarnya lebih jelasnya nanti kemana. Tetaplah di People and Inspiration. Kami akan segera kembali. Usai jadah berikut, pemirsa. Kembali lagi di People and Inspiration pemirsa dan masih bersama dengan Bro Rehan. Bro Rehan, tadi kita udah sentil sedikit mengenai pasarnya bakal kemana nih. Jadi ini pasarnya Anda bidik kemana nih? Ya, pasar untuk saat ini saya kebanyakan jualnya ke hotel. Kemudian ada sedikit restoran. Saya dengar sampai dijual ke luar negeri juga. Ya, ada pernah kita ekspor ke Singapura. Ada beberapa sayuran gitu. Jadi ya mereka ternyata, saya pun kaget. Jadi awalnya kita datangkan buyer dari luar negeri. Mereka kagum juga dengan apa yang kita punya di sini. Dan akhirnya mereka mau ngambil dari sini? Ya, mau ambil dari sini. Dan juga selain kita produksi sayuran, saya juga produksi pipa-pipa untuk berhidroponik. Itu, oke. Jadi untuk kembali lagi ke apa namanya tadi, perkebunan otomatis ini. Nah itu seperti apa modal awalnya ini? Ya, kalau untuk modal awal, karena ini kan sifatnya masih baru. Jadi waktu saat saya bikin kebun ini, masih belum ada produsen lokal yang bisa bikin otomatisasi ini. Jadi beberapa komponen masih kita impor. Jadi waktu itu kita bikin kebun ini, ya investasinya sekitar 500 juta lah. Untuk kebun seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini tentang cara kerjanya. Ya. Nah, untuk cara kerjanya ini kan katanya otomatis. Ya. Jadi bisa mengurangi intervensi manusia lah di sini. Ya kan? Berapa persen tuh? Seperti apa cara kerjanya? Jadi yang kita otomatisasi sebenarnya tidak seluruhnya. Tapi dalam arti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual. Jadi misalnya suhu udara di dalam greenhouse ini, kemudian kelembapan, kemudian cahaya. Nah, kalau misalnya mendung, itu kita ada grow light di sini, ya itu otomatis nyala sendiri. Nah, untuk misalnya debit air, kemudian konsentrasi pupuk, nutrisi, dan juga pH air, itu kita otomatisasi. Jadi sebenarnya efektivitasnya itu, kalau dilihat sih sebenarnya cukup signifikan. Kalau kita anggap 8 jam kerja, jadi untuk ngecek-ngecek yang tadi saya sebut itu, itu bisa lebih dari 1 jam sendiri per hari. Gitu. Karena maksudnya misalnya kita untuk menambahkan pupuk, gitu kan. Nah, setelah kita tambahin pupuk, kan kita harus cek. Ceknya itu kan juga butuh waktu tuh. Nah, yang seperti-seperti itu. Kadang-kadang, waktunya ngecek, dia lupa ngecek. Jadi kita mengurangi-pengurangi yang biasanya sifat human errornya tinggi. Oke, baik. Dari kapan sih sebetulnya ini? Oh, saya mulai berhidroponik, itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun lalu? 3 tahun yang lalu. Ya, itu setelah saya berhenti kerja, jadi saya fokus bercocok tanam. Nekat ya, berhenti kerja loh. Oke, dan fokus untuk berbisnis seperti ini, ya kan? Iya. Tapi, akhirnya tentunya ada ups and downs juga dong? Oh, iya dong. Kita namanya, apa namanya, usaha semuanya pasti ada ups and downs. Bisa disertain dulu. Itu banyak loh. Jadi dulu kita waktu mulai berhidroponik. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa sedikit aja. Iya. Artinya kan, saya nggak punya background pertanian, keluarga pun nggak ada background pertanian, merintisnya tuh susah loh. Jadi kita kemana-mana, misalnya paling gampang. Saya nggak ngerti nih, tanaman sih sebenarnya bagaimana kan? Kita cari pupuk aja kan bingung. Iya kan? Nah, itu awal-awal waktu kita berhidroponik tuh susah. Hidroponik pakai pupuk juga? Pakai pupuk kan nutrisinya. Kan semua tanaman pasti butuh makanan kan? Karena kan hidroponik kan air. Air itu kan apa namanya? Pake tanah ya? Iya, beda. Nah, itu cari pupuk misalnya salah satu susah. Cari material susah. Nah, itu yang tadi saya bilang, tipa-tipa yang kita buat, itu di Indonesia waktu itu belum ada yang produksi spesialis untuk hidroponik. Iya. Gitu. Karena waktu itu kan semua kebanyakan, semuanya masih pakai paralon. Wah, itu paralon problemnya banyak banget. Dari mulai cleaningnya susah, penyakit-penyakit karena nggak bisa dicuci itu paralon. Nah, itu. Oke. Gitu. Tapi setelah tiga tahun ini, hasilnya cukup memuaskan? Iya, jadi industri pertanian ini sangat menjanjikan sih sebenarnya. Jadi maksudnya, apa namanya, walaupun maksudnya kelihatannya profesi petani ini masih dikedilkan kan? Diangkat sebelah mata. Sebelah mata. Sebenarnya capek kalau ngeliat sebelah mata kan begini, capek dong. Iya, jadi kadang-kadang kita mau cari karyawan itu untuk dikebut, susah loh. Oh, iya. Susah. Padahal tuh bener-bener kalau kerja di kebun tuh bener-bener bagus juga. Dalam arti, saya sampai ada karyawan yang disini yang senior. Dari dulu ikut ayah saya dari sebelum saya lahir loh padahal. Oke. Dulu sebelum kerja di kebun tuh sakit-sakitan. Sampai kesini jadi lebih sehat. Sampai kesini nggak pernah, nggak masuk. Nggak pernah nggak masuk. Nggak pernah nggak masuk. Kecuali libur. Siap, siap. Jadi nggak terlalu penting kalau banyak karyawan tapi nggak loyal. Lehan sedikit ini tapi loyal. Iya. Oke, baik. Mungkin kita masih ngobrol banyak lagi bersama dengan Rehan. Tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali. Oke. Oh. Ya, mantap, mantap, mantap. Nah, jadi kalau sekarang kita ini ada di mana ini, Bro? Jadi ini panel room kita. Panel room? Iya. Oke. Sama rumah kita sebutnya rumah air. Rumah air? Iya. Jadi di sini tuh pusat pengairannya tuh di sini nih. Ini jantungnya kebun lah kita bilang. Iya, iya, iya. Jadi ini yang kita anggap kita sebut panel otomatisasi. Iya. Ini yang mengatur, apa namanya, kita install microcontroller di dalam kebun. Untuk mengatur, apa namanya, parameter-parameter yang kita set nih. Oke. Ibaratnya kalau misalnya sapi itu kan ada wagyu beef. Nah. Tanaman juga kita perlakukan dengan hal yang sama. Ada treatment khusus ya. Ada treatment khusus. Wah, luar biasa. Keren, 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 keren. Begitu. Oke. Jadi inilah ya, salah satu elemen paling penting di sini ya. Elemen penting. Iya. Oke. Jadi, apa namanya, jadi di dalam sini kita atur, ini pump untuk pompa, pompa utama, drum fan untuk mengurangi suhu yang tinggi di dalam kebun. Oh, iya, iya, iya. Spray pump ini untuk, apa namanya, mengatur, mengatur kelembapan di dalam. Spraynya ada di situ tadi? Spray ada di situ. Ya, jadi kalau misalnya kelembapan untuk mencapai kadar tertentu, nah itu otomatis nyala sendiri. Nah, grow light, ini yang kita set supaya, apa namanya, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Oh, iya. Yang malam ini juga? Malam nyala. Nyala juga. Atau kalau misalnya lagi mendung, kondisi agak kurang mendukung, nah itu otomatis nyala juga. Oke, oke. Insect lamp? Insect lamp ini kita pakai supaya misalnya ada hama-hama misalnya yang masuk ke dalam, supaya kita pakai lampu tuh, lampu khusus, supaya terpenangkap di situ. Jadi, supaya nggak menyerang tanaman lah. Nah, ini menarik juga nih, Pak Birsa, dia berani ambil keputusan penting untuk menjadi seorang petani modern, resign dari kantor lama, ya kan, dan sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun dan hasilnya cukup memuaskan. Tapi dibalik semua itu, prosesnya nggak mudah. Saya dengar ini, Rehan, sampai waktu di Australia itu sampai door-to-door memperkenalkan apa yang akan Anda buat. Nah, itu ada cerita menarik seperti apa? Ya, jadi... Banyak penolakan juga? Sebenarnya bukan penolakan. Dalam arti begini, waktu itu saya banyaknya main ke kebun-kebun di Singapur. Pengen tahu dong, negara sekecil itu, mereka bukan negara agrikultur, sudah sampai mana sih petaniannya? Nah, ternyata mereka maksudnya mantep juga. Dalam arti mereka tuh nggak malu loh kalau disebut jadi petani. Jadi, waktu itu mereka, saya sempat door-to-door ke kebun-kebun beberapa kebun. Jadi, waktu belum kenal kan namanya kan, ya selalulah kita kalau ke sana di luar negeri tuh awal-awal belum kenal, selalu dikerdilin tuh kadang-kadang. Jadi, dianggap bisa apa sih ini orang Indonesia. Asia, Indonesia maksudnya, ya iyalah orang Indonesia. Iya, abis kita ngomong-ngomong, balik dia, tertarik. Eh, orang Indonesia ada yang pintar juga ya, ternyata. Siapa yang ngomong? Jadi, waktu itu saya sama teman saya datang ke sana. Mau nggak jadi konsultan saya? Gitu. Langsung? Iya, dia, apa namanya, dia lang menawarkan. Mau nggak jadi konsultan mereka? Wah, 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 gitu. Tapi, jadi mereka juga menganggap profesi petani justru sesuatu yang menjanjikan juga? Menjanjikan. Nah, gitu. Masalahnya apa sih orang Indonesia mikirnya profesi petani itu nggak menjanjikan? Ya, kadang-kadang kan anggapannya stigmanya itu... Karena bergaul sama tanah kali ya, apa gimana? Iya, bergaulnya sama tanah, kotor, panas, gitu. Cuman itu sih yang maksudnya menjadi tugas bersama supaya kita Indonesia itu negara agrikultur jangan sampai kekurangan petani. Gitu. Gimana caranya supaya orang itu bangga jadi petani. Ini kan metode yang Anda bangun ini, sistem perkebunan otomatis ini sangat, apa ya, sangat baik diterapkan di perkotaan. Apalagi masyarakat-masyarakat yang hidup di kota dengan segudang kesibukan, lahan, dan sebagainya yang kurang. Nah, ini bagaimana Anda mempromosikan hal ini ke masyarakat kota? Sebenarnya kalau hidroponik itu kita bisa, apa namanya, bisa bercocok tanam di mana aja. Tempat sekecil balkon apartemen pun bisa kita pakai untuk bercocok tanam. Gitu. Hai, Rehan, kita tiba di pertanyaan terakhir nih sekarang. Rehan, jadi ini kan banyak anak-anak muda yang nonton nih sekarang. Ini jadi salah satu idola baru lah bagi mereka. Nah, kira-kira bagaimana, apa tips yang bisa Anda sampaikan ke teman-teman untuk ya bisa, apa ya, bisa mengembangkan apa yang mereka punya, sukses dengan mimpinya mereka, bisa diceritain. Ya, yang paling penting sih, kita jadi harus terus inovasi ya. Jadi, mau kerja di industri apapun, kita harus terus inovasi. Ya, jangan malulah jadi petani, karena maksudnya, biar bagaimanapun, apalagi maksudnya, semua seluruh presiden yang dari didaman dulu sampai sekarang, mengimpikan kan kedaulatan kepanganan. Jadi, maksudnya jangan sampai kita bisa produksi, apa yang kita bisa sebenarnya produksi di dalam negeri, janganlah impor gitu. Kalau nggak mulai dari anak muda yang sekarang, siapa lagi? Siapa lagi? Karena petani-petani itu, kalau kita lihat statistiknya, jomplang. Jadi, sebenarnya umur-umur petani itu, sekarang tuh, umurnya tuh sebenarnya kebanyakan udah yang waktunya mau pensiun. Di tengah-tengah nggak ada, apalagi anak mudanya. The next Menteri Pertanian nih, Rehan Hadisabutra. Baik, terima kasih banyak. Rehan sudah menginspirasi hari ini, maju terus, sukses terus dengan perkebunan otomatisnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.